Hei, ini Jessica. Dari luar, kehidupanku kelihatan sempurna. Keluargaku kaya, aku cantik dan pintar, bahkan pekerjaanku berkelas. Tapi dari dalam, aku memang memiliki kekurangan karakter, yaitu sifat pemarahku yang hampir membuatku kehilangan segalanya. Aku ini selalu menjadi putri kesayangan ayahku, yang artinya semua yang kuminta harus kudapatkan, seperti baju baru, mobil baru, dan liburan eksotik. Karena hal ini, cewek-cewek yang lain selalu iri padaku, tapi Kat berbeda. Dia sadar ada begitu banyak yang ada dalam diriku lebih dari pakaian desainerku dan rambutku yang berkilau. Keluarga Kat tinggal di dekat sini. Kalian tahu, ayahku berteman dengan ayah Kat, yang meninggal saat Kat kecil. Tapi, karena ayahku adalah orang yang baik, beliau terus membantu mereka. Dia membayar pendidikan Kat, jadi kami pergi ke sekolah yang sama. Dia adalah satu-satunya teman yang bisa menghadapi sifat pemarahku. Aku tahu, itu tak baik. Tapi, begitu susah berurusan dengan gadis biasa saja yang iri padaku, alhasil terjadi beberapa insiden. Suatu kali, saat aku masih murid SD, beberapa cewek berani memakai kemejaku setelah berolahraga. Dia bilang itu tak sengaja, tapi yang benar saja. Aku membentaknya, dia sudah membuatnya melar, dan sekarang dia berhutang padaku yang baru. Kat mencoba meredakan situasi, tapi dia terjebak di tengah-tengah adu mulut. Sungguhan, karena aku dan si cewek ini saling menghina satu sama lain di hadapan Kat. Kemudian, di lain waktu, beberapa anak duduk di tempat dudukku di kantin, dan saat kusuruh mereka pergi, mereka tak mau. Aku sangat marah, jadi kutuangkan kustarku ke mereka. Melihat anak-anak ini hampir menggila, Kat memberi mereka serbet. Buru-buru minta maaf ke mereka, lalu mengajakku keluar dari sana sebelum kubalu mereka dengan makan siangku. Dia paham bagaimana marahnya aku akan banyak hal, tapi tak pernah kesal padaku akan hal itu. Inilah kenapa pertemanan kami berlanjut hingga dewasa. Sangat sempurna memiliki teman seperti Kat untuk tumbuh bersama. Tapi yang membuat hidupku makin sempurna adalah kedatangan tetangga cowok kami. Ya, ada keluarga yang baru saja pindah masuk. Dan ibuku memberitahuku kalau cowok seumuranku itu akan berkeliling menyapa orang-orang. Aku lari keluar untuk mencari tahu dan menemukan Kat sedang berdiri di teras depan rumahnya dan berbicara dengan cowok yang sangat tampan. Kukibaskan rambutku dan menghampiri mereka. Hai Kat! Aku tersenyum padanya. Kemudian aku menoleh ke arahnya dan berkata, Hai, pasti kita belum pernah bertemu sebelumnya karena tak mungkin aku bisa lupa padamu. Dia tersenyum balik dan memperkenalkan dirinya sebagai Andrew dan dia bilang dia tinggal di blok itu. Aku duduk di sofa di rumah Kat dan melakukan riset tentang Andrew dan menemukan bahwa dia adalah influencer yang cukup terkenal. Ayahnya kabur dengan wanita lain dan membina keluarga baru. Jadi Andrew tinggal bersama ibu dan neneknya. Dan yang terbaik dari semua itu, dia masih wajang. Aku menarik lengan Kat dan memaksanya membantuku mendapatkan Andrew jadi cowokku. Dia terlihat sedikit canggung awalnya. Tapi dengan enggan, dia setuju untuk membantu. Pujuk Kat untuk berpura-pura kehilangan ponselnya. Lalu aku akan datang ke tempat Andrew dan memohon padanya untuk datang dan membantu kami mencarinya. Dia habiskan sepanjang sore membantu kami mencarinya hanya untuk mendengarnya berdering di kantungku. Ups. Lalu, pernah sekali? Ya, ini tak direncanakan. Tapi aku berhasil membuat salah satu sepatu berhak tinggiku tersangkut di pemutup seluruh air jalan. Aku sedang berdiri di sana berteriak saat Andrew berjalan lewat dan menyuruhku melepaskan sepatuku. Aku menolak. Apa dia tak tahu betapa mahalnya sepatu ini? Dia hanya tertawa dan menyuruhku bersandar padanya. Sementara dengan hati-hati, dia membebaskan sepatuku. Hati siapa yang tak meleleh karena cowok berhati lembut ini? Setelah itu, kami mulai lebih sering bicara dan kemudian ngobrol setiap hari. Dia punya selera humor dan sangat lembut terhadapku. Sangat menyenangkan mengetahui kalau dia sangat terkesan dengan kelucuanku. Menyembunyikan ponsel Kath dalam kantungku untuk mencari kesempatan berteman sungguh memalukan. Tapi sepertinya dia menyukainya. Setelah dua bulan, dia mengajakku keluar bekencan. Dan segera kami resmi jadi pasangan. Aku senang sekali berada dekat keluarganya. Karena ibu dan neneknya sangat baik dan ramah. Lalu ayahku berkata, Ayah, perlu aku pergi melakukan perjalanan bisnis selama tiga bulan di San Diego. Aku tak mau meninggalkan Andrew begitu lama, tapi tak ada yang bisa aku perbuat soal itu. Ah, menjadi dewasa terkadang tak menyenangkan. Aku harus berkemas saja dan terbang ke San Diego, lalu selesaikan pekerjaan secepat mungkin. Aku tak tahu betapa buruk semuanya bisa terjadi dalam tiga bulan ke depan. Suatu malam, ibu menelponku. Dia sangat marah dan pada awalnya, aku tak paham apa yang dikatakannya. Akhirnya, dia sudah cukup tenang untuk menyampaikan perkataannya. Jess, kutemukan tes DNA yang disemunyikan di salah satu lemari arsip ayahmu. Kel adalah putri kandungnya. Selama ini ayahmu membohongi kita. Aku tak terima ini. Aku akan menceraikannya. Dan aku tak akan senang hingga ayahmu tak punya apa-apa lagi. Apa? Kath adalah saudariku. Tidak, ini tak mungkin. Aku menelpon Kath untuk mendapat penjelasan akan hal ini. Segera saat dia mengangkatnya, aku berteriak padanya. Ayahmu adalah ayahku. Bagaimana mungkin kamu merahasiakan ini? Kamu ini sampah. Begitu juga ibumu. Kalian berdua manusia matri yang keji dan buruk rupa. Dan aku benci kalian berdua. Kath pun bersuruh. Apa? Hah? Aku tak paham. Kamu dengarkan aku. Kamu ini sampah. Dan begitu juga ibumu. Dia tak lebih dari pemangsa pria, pembohong yang terobsesi dengan uang, dan aku membencinya. Terisak, Kath menjawab, Jangan bicara tentang ibuku seperti itu. Ini hanya membuatku makin marah. Jadi aku memakih. Aku akan katakan yang ku mau. Aku benci padamu dan aku benci padanya. Ku harap kalian baru jatuh ke dalam kubangan dan tak pernah keluar. Tiba-tiba, ku dengar suara di belakangnya. Kamu sedang bicara dengan siapa? Dan kenapa kamu begitu sedih? Aku tahu suara itu. Itu adalah suara Andrew. Kenapa dia bersama Kath? Aku hendak berteriak padanya supaya menjauh dari cowokku. Tapi dia menutup telepon. Aku langsung berusaha menghubungi Andrew. Tapi dia tak menjawab. Aku sangat marah. Aku menjerit. Lalu pergi ke dapur dan mulai membanting gelas ke lantai. Dan menyapu barang-barang dari lemari. Hari berikutnya, Andrew menelponku. Ku pikir dia hendak berusaha mencari jalan keluar dari apa yang dilakukannya. Jadi ku jawab dengan, Oh, hai Andrew. Senang akhirnya bisa mendengar darimu. Dia menjawab, Hmm, Hai Jess. Dengar. Aku punya hal yang sangat penting untuk ku ceritakan. Hmm, Ini soal nenekku. Dia berada di rumah sakit dan aku tak mampu membayar tagihan medisnya. Aku benci menanyakan ini, tapi tolong. Apa bisa aku meminjam uang? Marah. Aku membentaknya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bermain kotor di belakangku. Dan sekarang kamu punya nyala yang tumpah meminta bantuanku? Ini bukan urusanku ya. Dia tertiem, kemudian menutup telepon. Awalnya, aku sangat marah. Berani-beraninya dia berbuat seperti itu padaku. Tapi setelah aku sempat menenangkan diri, ku pikir mungkin aku sudah bereaksi agak sedikit berlebihan. Maksudku, aku bisa saja memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Jadi ku coba menelponnya balik, tapi dia tak menjawab. Ku coba menelpon Cass, dan dengan suaraku yang paling tenang, ku minta dia memberitahuku apa yang terjadi. Dia bilang, dia tak tahu kalau ayahku adalah juga ayah kandungnya, dan itu cukup berat baginya untuk mencernanya. Kemudian, dia mengatakan bahwa dia hanya bersama Andrew kemarin malam, karena neneknya mengalami demam. Dan Cass berusaha membantu, tapi demamnya memburuk, jadi dia membawanya ke rumah sakit. Aku merasa menyesal tentang semua ini, jadi aku berusaha menelpon Andrew lagi untuk meneluruskan kekecauan ini. Tapi dia sudah memblokir nomorku. Aku mengirimnya sejumlah uang untuk pengeluaran neneknya, tapi dia langsung mengirimkannya kembali padaku. Sangat berat-berat jauh dari Andrew, dan tak bisa pergi dan mencerahkan semua dengannya. Aku sangat merindukannya. Karena hal ini, aku curhat banyak pada Cass, dan dia selalu memberitahuku tentang keadaan nenek Andrew, yang ternyata sama sekali tak berbaik saja. Lalu, suatu hari, dia punya ide untuk membantu. Dia menyuruhku untuk mengirim uang ke rekeningnya, dan dia akan memberikannya ke Andrew, dan akan memberitahunya itu darinya. Kemudian, saat neneknya membaik, dia akan ceritakan ke Andrew kebenaran soal dari mana uang itu berasal. Dan Andrew pasti akan sadar betapa aku peduli padanya, dan memaafkanku. Kukira ini adalah ide yang hebat. Jadi aku mengirim kecet uang tersebut. Kemudian semuanya menjadi aneh. Dia jadi sangat pendiam, dan akhirnya berhenti bicara padaku sama sekali. Kemudian, dua bulan setelahnya, lewat sosial media, ku ketahui bahwa Andrew hendak menikah dengan... Cass! Apa? Setelah riuh berteriak, aku cukup tenang untuk memesan penerbangan pulang. Aku naik ubar ke rumah Andrew dan mengedor pintunya. Dia menjawab, dan begitu melihatku, dia membanting pintunya di depan wajahku. Aku tak akan pergi sebelum dia bicara padaku, jadi aku berdiri di depan pintu. Hanya saat mulai hujan, dia pada akhirnya membukakan pintu, dan dengan nada kasar berkata, Oke, kamu punya dua menit. Lalu aku mau kamu pergi dari rumahku selamanya. Dengar, aku tahu kamu marah, dan aku minta maaf. Tapi kenapa kamu mengabaikanku? Aku mencoba memperbaiki kesalahanku. Aku mengirimimu uangnya. Aku tahu, aku langsung mengembalikannya kan? Ingat? Dia mendengus. Bukan uang itu. Uang yang Kath berikan padamu, dan yang dia katakan dariku. Apa? Uang itu darinya, bukan darimu. Kamu cemburu. Kamu tahu aku akan menikahinya, dan kamu di sini untuk merusak kehidupan kami. Tidak, aku tak begitu. Kumohon, itu aku. Aku ingin membantu. Aku memohon, tapi dia mengomel lalu membanting pintunya lagi. Aku berdiri di sana basah kuyuk, saat kata-katanya meresap ke hatiku. Kath telah berbohong kepada Andrew tentang uang tersebut. Kenapa dia melakukan itu? Dengan marah, aku bergegas ke rumahnya, dan hendak menekan bel, sampai dia menjawab. Sa pintunya kemudian terbuka, dan kulit Kath melangkah keluar bersama ibu Andrew. Aku melompat sembunyi, dan mendengarkan, ibu Andrew berterima kasih padanya, atas semua bantuannya, dan berkata betapa dia tak sabar menantikan dia jadi menantunya. Apa? Segera setelah ibunya Andrew berlalu pergi, aku keluar dari persembunyian, dan melabrak Kath. Kau pendusta! Kath terkejut melihatku, tapi kemudian dia hanya mengangkat bahunya, dan berkata, terserah. Kemudian berjalan menuju pintu rumahnya. Dia jadi cowokku sekarang, bukan milikmu. Dia menambahkan, sambil melihat ke belakang ke arahku. Kamu pengkhianat! Aku berteriak padanya, saat aku menerjang ke arahnya. Kami terlibat perkelahian, dan banyak sekali jambakan rambut. Akhirnya, Kath berhasil sampai ke pintu rumahnya, dan mengunciku di luar. Dia nyengar padaku lewat jendela, jadi aku berteriak padanya, Kath, kau tunggu saja! Kau tak akan bisa lolos dengan hal ini! Beberapa hari berlalu, dan hari pernikahan mereka tiba. Acaranya di Resort Golf yang sangat megah. Kucoba masuk lewat pintu masuk depan, tapi dua penjaga menghadangku. Ugh, Kath pasti sudah memperingatkan mereka sebelumnya soal aku. Jadi, aku harus temukan cara lain, yang termasuk memanjut melalui celah kecil di pagar tanaman. Baju ketat, bukan pilihan terbaik, dan ada ranting di rambutku, dan noda bekas rumput di sekujur tubuhku. Tetap saja, terengah-engah aku muncul di altar, dan melambaikan bukti laporan bank, dan pesan di antara aku dan Kath di depan muka Andrew, dan berteriak, Lihat! Ini adalah semua bukti yang kau perlukan untuk menunjukkan bahwa aku mengirim uang itu pada Kath untuk membantu nenekmu. Dan dia adalah seorang pembohong kotor! Andrew melihatku kaget, tapi dia mengambil bukti itu dariku. Tidak, dia mengarangnya! Mata Kath membesar, dalam kewaspadaan, saat dia berusaha merebut bukti itu dari tangan Andrew. Melihat reaksinya, Andrew menarik kertas itu menjauh darinya, dan melihatnya dengan sesama. Wajahnya berubah saat menemukan kebenaran. Bagaimana bisa kau berbohong padaku tentang hal ini? Andrew menatapnya. Kau bilang padaku bahwa Jess memutus komunikasi denganmu. Mata Kath yang berkaca-kaca melotap padaku dan berkata, Kamu mendapatkan segalanya. Pakaian bagus, gaya hidup mewah, tapi kau bertingkah seperti anak manja. Aku muak bersemunyi dalam bayang-bayangmu dan membelamu atas semua kemarahanmu yang kekanakan-kanakan. Aku suka Andrew sejak awal, tapi tidak. Kau harus mendapatkannya. Sambil mengertakkan gigi Andrew memberitahunya, Ini sudah berakhir, Kath. Aku tak pernah mau melihatmu lagi. Setelahnya, dia bergegas menyusuri altar dalam bautan gaun putih dan isak tangis. Ya ampun, cara yang heboh untuk keluar. Itu kejadian tiga bulan yang lalu dan banyak hal sudah berubah sejak itu. Ayahku akhirnya berhasil membuju ibuku agar memaafkannya. Meskipun, dia harus membelikannya mobil baru dan membawanya liburan ke pulau sebulan lamanya. Dan juga, ibu bersegeras tak akan pernah mau melihat Kath dan ibunya lagi. Jadi ayah mengatur supaya mereka pindah ke kota lain. Ini cocok denganku karena aku juga tak akan mau melihat Kath lagi. Aku tahu, aku ini pemarah dan aku kadang bereaksi berlebihan. Tapi jujur, aku sungguh percaya Kath itu temanku. Membuatku sakit mengetahui kalau dia ternyata tak peduli padaku sama sekali. Dia hanya menginginkan kehidupanku. Dan untuk Andrew dan aku, kini kami kembali bersama. Dan tak mungkin aku membiarkan sifat pemarahku ini membuatku kehilangan dirinya lagi. Semua ini bisa ku hindari kalau saja tak ku biarkan amarahku membutakanku. Seharusnya percaya pada Andrew sedari awal dan mendengarkannya. Jadi sekarang, jika ku rasa amarahku sedang mengambil alih pikiranku, aku akan pergi dan mau nemandir di halaman dulu untuk menendangkan diriku. Aku mungkin kelihatan seperti orang gila, tapi itu manjur. Terima kasih telah menonton!